Busi bantuan, sudah bisa menjangkau wilayah yang terpencil? Selamat malam Putri, menurut pantauan saya memang secara garis besar masih ada sejumlah wilayah yang belum diraih oleh, ataupun belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah begitu. Ada beberapa daerah misalnya di Lobok Timur, desa-desa kecil yang memang dibangun poskonya secara mandiri oleh warga di sana hingga saat ini memang agak cukup kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Apalagi memang mayoritas warga di sana adalah para petani yang juga pada saat ini cukup kesulitan untuk mendapatkan pemasukan karena memang saat ini di Lobok juga mengalami musim kekeringan begitu sehingga memang banyak dari mereka yang gagal panen, lalu juga mereka ada juga yang bekerja sebagai tukang bangunan sehingga memang pada saat ini dengan kondisi kegempaan yang memang masih belum menentu kapan akan berakhir Putri banyak dari mereka terpaksa menganggur dan tidak memiliki pemasukan sehingga memang mereka hanya bisa bersandar dari bantuan-bantuan yang mereka dapatkan baik yang mereka datangi sendiri posko utamanya ataupun dari kerabat ataupun keluarga mereka teman-teman yang mereka miliki yang mau membantu mereka ataupun relawan yang kebetulan memang lewat di desa-desa mereka ada pun memang untuk posko-posko yang besar misalnya di posko kekait yang dikunjungi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala tadi pagi memang kalau di sana saya lihat memang bantuannya cukup baik ada banyak sekali relawan yang di sana bahkan dari dinas sosial PMDA dan juga menterian pun juga berada di sana untuk memberikan bantuan mereka juga dapat menjadi pusat ataupun posko utama untuk pendataan dari bantuan-bantuan relawan dan juga dari secara personal yang datang ke sana untuk kemudian didistribusikan ke posko-posko yang lebih kecil yang berada di sekitarnya sama juga halnya dengan posko Tanjung pun juga sama halnya dengan demikian namun kemudian ada beberapa daerah misalnya di kota Mataram ataupun di Lombok Timur yang hingga saat ini sayangnya belum dapat distribusi bantuan dengan baik ini yang kemudian menjadi catatan bagi pemerintah dan juga para relawan untuk dapat berkoordinasi dengan baik dimana saja kemudian mereka dapat menyalurkan bantuan-bantuan tersebut untuk memastikan bahwa semua orang dan juga korban bagaimanapun bentuknya benar-benar bisa mendapatkan bantuan setidaknya untuk bisa menghidupi kehidupan mereka beberapa hari ke depan Putri Nah itu tadi dari kacamata para pekerja tani bagaimana sekarang dari kacamata para pelaku wisatawan apa yang mereka rasakan apa yang diharapkan dari pemerintah Tadi saya sempat ke Lombok Utara Putri tepatnya di Kelurahan Pemenang Barat dan disana memang saya lihat ada beberapa rumah yang benar-benar rusak parah Putri mereka juga mayoritas yang tinggal disana adalah pelaku wisata baik mereka yang bekerja sebagai chef di hotel di Gili ataupun mereka yang bekerja sebagai pelaku supir untuk travel misalnya Putri yang kemudian dengan adanya gempa seperti ini ketiga Gili semuanya tutup mereka tidak kemudian memiliki lapangan pekerjaan dan juga pemasukan sehingga mereka memang cukup kesulitan ada pun memang kalau disana bantuan cukup baik didapatkan oleh mereka sedangkan untuk membangun ataupun rehabilitasi mereka sudah didata dan juga dipastikan akan ada rehabilitasi pembangunan ulang untuk kawasan-kawasan di Lombok Utara tadi juga saya sempat melihat secara langsung Putri di beberapa titik di Lombok Utara memang rehabilitasi prosesnya sudah dimulai ada yang sudah diratakan begitu dan juga dikatakan akan mulai dibangun dalam waktu yang dekat tadi juga sudah kita dengarkan dari Wapres bahwa memang bantuan akan mulai diberikan begitu dari 75 ribuan orang yang diperkirakan akan mendapatkan bantuan memang 10 ribunya sudah diverifikasi ada pun dari 10 ribu rumah yang diverifikasi akan mendapatkan bantuan ini baru 5 ribu saja yang nantinya akan diberikan bantuan dalam waktu yang dekat sedangkan memang secara garis besarnya bantuan ini memang belum dapat diberikan dan diverifikasi dan juga sosialisasi terkait dengan besaran bantuan itu juga belum diketahui oleh masyarakat secara langsung didapatkan dari PMDA ataupun bagaimana proses pemberian bantuan tersebut Putri nah kalau berbicara tentang bantuan Putri apalagi bantuan pembangunan memang kalau kita lihat di belakang saya ini saya berada di lapangan Sanggareyang di kota Mataram di mana memang di sini ada sejumlah warga yang tinggal di kota Mataram memang secara garis besarnya rumah-rumah mereka tidak rusak berat begitu Putri mayoritas mereka di sini mengalami rusak ringan hingga rusak sedang ada pun memang mereka ini sangat khawatir dan juga was-was untuk kembali ke rumah karena memang kondisi kegempaan yang tidak menentu kapan akan terjadi terjadi tanggal 5 Agustus tiba-tiba besar tanggal 9 juga terjadi tanggal 19 tiba-tiba terjadi lagi dengan kekuatan 6,9 skala Richter sehingga memang mereka sangat khawatir di belakang saya ini bahkan Putri ini adalah tenda yang dihuni oleh setidaknya 30-an anak-anak yatim piatu yang kemudian mereka harus mengungsi di lapangan ini dan untuk mengetahui lebih lanjut Putri kita akan berbincangkan hal ini dengan salah seorang pembantu pengasuh di Yayasan Panti Aswan Muhammadiyah Bapak Sudarman selamat malam Pak Sudarman Selamat malam Mbak Pak Sudarman ini boleh saya tanya berapa lama sudah tinggal anak-anak Bapak di sini? Semenjak gempa yang kedua habis malam yang pertama gempa yang pertama anak-anak ini langsung dijemput oleh orang tuanya masing-masing jadi tinggal 3 orang tetapi 3 orang ini kita ajak untuk bermukim di luar sementara tapi kemudian karena ada imbuan dari pemerintah untuk mengevaguasi diri maka anak-anak dijemput dan kita sendiri dengan beberapa relawan pengasuh dan yang lainnya kita ke lapangan sang karyang tiap malam Tapi dari pemerintah apakah sudah ada yang mendata ini bahwa memang di sini ada anak-anak yatim piatu yang mengungsi di sini ataupun memberikan bantuan Pak? Kalau di sini sendiri sepertinya belum karena kita memang belum sama sekali disentuh tapi mungkin memang fokusnya pemerintah ke daerah rawan yang inti di daerah Lomba Timur, Lomba Utara mungkin itu kalau di Panti sendiri mungkin juga masih cukup untuk logistiknya Berarti untuk anak-anak dan staf Panti Aswan sampai saat ini belum pernah didata oleh pihak pemerintah bahwa ada anak yatim piatu yang mengungsi di lapangan ini ya Pak? Selama gempa ini belum ada Lalu bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari anak-anak ini kan pastinya perlu makan dan juga perlu selimut malam seperti ini kan cukup dingin ya Pak? Untuk makanan, alhamdulillah anak-anak ini kesediaan logistiknya masih cukup di gudang dari sumbangan-sumbangan sebelum pasca gempa Sedangkan untuk keamanan kemarin kita dari ibunya juga ada komunikasi dengan wali mulit siswa yang memiliki terpal maka kita meminta dari mereka itu terpal yang dapat dari mereka Sejauh ini secara mandiri saja ya membangun tenda dan juga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ya Pak? Mandiri, masih belum ada Kenapa sampai saat ini juga masih memilih untuk mandiri dan tidak meminta bantuan dari pemerintah? Ya kita masih berpositif thinking kita tidak ingin terlalu memberikan kesusahan kepada pemerintah karena masih ada saudara kita yang lebih membutuhkan dibanding kita kan kita masih cukup dengan kondisi seperti ini walaupun mungkin jangka panjangnya juga belum tahu yang penting kita berpositif yang bisa ada kepada pemerintah mungkin juga banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin perlu diarahkan sehingga fokusnya ke daerah rawan bencana tersebut Terima kasih banyak Pak Sudarman untuk waktunya Jadi kalau kita lihat Putri memang secara berbeda sebesarnya ada beberapa daerah posko pengungsian memang tidak dilakukan pendataan dengan baik padahal ini setiap malamnya di Taman Sangkaryang ini banyak keluarga yang kemudian mengungsi karena mereka sangat khawatir untuk kembali ke rumah ada beberapa dari mereka bahkan mayoritas yang mereka mengungsi disini sudah tidak kembali lagi ke rumah mereka sejak tanggal 5 Agustus 2018 karena memang setelah tanggal 5 Agustus terjadi lagi tanggal 9 dan juga tanggal 19 mereka khawatir sekali untuk pulang ke rumah karena memang kondisi rumah mereka yang sudah mulai retak-retak mereka khawatir ini akan membahayakan diri mereka masing-masing namun hingga saat ini memang walaupun sebagian besar yang mengungsi disini adalah orang-orang yang bisa dikatakan mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri ada juga yang kemudian masih memiliki pemasukan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari namun demikian masih ada disini juga yang juga kerjanya serabutan dan juga memerlukan bantuan sayangnya memang untuk pendataan terkait dengan siapa yang berada disini di posko ini bagaimana keperluan mereka untuk sehari-hari apa yang kemudian mereka perlukan apakah ini bisa dibantu ataupun bisa dengan sendiri ini tidak dilakukan sampai saat ini oleh pemerintah beberapa warga yang saya tanyakan disini pun juga mengeluhkan hal-hal yang sama jadi kalau kita lihat memang ada perbedaan dari treatment bantuan ataupun bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah ataupun relawan di sejumlah titik memang untuk di kota Mataram ini agak kurang diperhatikan karena memang fokusnya berada di kebupaten Lombok Utara yang memang notabene adalah kebupaten yang terdampak terparah di Pulau Lombok ini akibat gempa yang terjadi sebanyak 4 kali 80-an persen rumah yang berada disana semuanya hancur dengan kerusakan berat rata-rata ya Putri dan juga hampir seluruh warganya memang dipastikan mengungsi tidak pernah kembali pulang ke rumah sehingga memang fokus kebanyakan berada disana untuk bantuan pun juga fokus disebarkan disana kita harapkan bahwa memang fokus bantuan ini bisa disebarkan keseluruhnya dengan baik agar memang semuanya dapat terbantukan untuk setidaknya menghidupi kebutuhan sehari-hari Putri Baik, Mumtazah Chatra Diningrat dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Terima kasih